Di sela-sela agenda kampanye pada hari ini, calon Presiden nomor urut 1 dan 3 kembali berkomentar terkait pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden boleh berpihak dan berkampanye. Sementara itu dari Kubu Prabowo Gibran, Ketua Mumpartai Golker menyatakan jika Presiden punya hak untuk berkampanye dan tidak perlu cuti. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar hajatan rakyat di Stadion Golo Dukal, Kepupaten Manggarek, Musat Negara Timur. Ganjar berkomentar terkait pernyataan Presiden Jokowi soal keberpihakan dalam Pilpres. Menurut Ganjar, meski secara regulasi tak melanggar, namun keberpihakan pemimpin negara dapat berisiko besar pada proses demokrasi di Indonesia. Apalagi penyelenggaran negara lainnya seperti ASN, TNI, dan Polri diwajibkan menjaga netralitas selama pemilu. Silahkan saja karena beliau sudah menyampaikan itu. Dari secara regulasi tidak terlanggar, hanya memang ketika kemudian situasinya mungkin agak berbeda, maka semua akan membandingkan pada saat kita di briefing. Gubernur, Kepala Daerah, semua harus netral. Tapi kondisi ini akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang berjalan. Di Ternate, Maluku Utara, calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan juga memulai kampanye akbar. Anies juga berkomentar terkait Presiden yang boleh berkampanye dan berpihak. Anies merespon pernyataan Ketua KPU perihal Joko Widodo harus izin ke Presiden untuk mengambil cuti kampanye. Menurut Anies, ada aturan-aturan dalam menjalankan negara. Anies meminta agar KPU mengikuti aturan tersebut. Makanya kalau mau bertindak, mengikuti aturan. Kalau tidak, nanti akan menimbulkan kerimutan yang tidak perlu. Dan akhirnya akrobat-akrobat yang tidak perlu begini. Akhirnya malah jadi bahan obrolan yang tidak produktif. Kita ini sedang bernegara. Kalau bernegara, ikuti aturan tata kelola negara yang benar. Ini bukan menjalankan selera. Ini bukan rumah pribadi. Ini adalah negara. Ikuti aturan yang ada di negara. Dan buat KPU juga ikuti aturan yang ada. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Kan ini bisa saya dari kemarin bilang, tanyakan pada ahli tata negara. Sementara itu, saat menggelar pasar murah dan bantuan bahan pokok di pusat olahraga Kebon Gede Venu, Palemba, Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto yang merupakan pendukung Prabowo Gibran menegaskan setiap warga negara memiliki hak konstitusi termasuk Presiden Indonesia, Joko Widodo. Bahkan dalam berkampanye, Presiden tidak perlu cuti karena sebagai Kepala Negara, Presiden tidak ada cuti. Hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara bahkan oleh Presiden. Jadi oleh karena itu, kalau Presiden berpartai politik bukan baru. Presiden Soekarno PNI, Presiden Soekarno Golkar, Presiden Pak Bibi Golkar, Ibu Megawati PNIP, Gusdur PKB, Pak SPI, Demokrat. Jadi itu sesuatu yang lumrah dan memakai sebuah hak politik termasuk seorang orang. Apakah Presiden juga harus cuti atau gimana, Pak? Presiden itu Kepala Negara. Kepala Negara tidak ada cutinya. Sebelumnya pada Rabu 24 Januari lalu, Presiden Joko Widodo merespon pertanyaan media soal berpihakan dalam pemilu. Presiden menyampaikan jika secara aturan Presiden boleh berpihak bahkan ikut berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara. Tim Liputan CNN Indonesia